Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Injil Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Injil Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Presidential Trust Hot 20% Nah ada beberapa pihak yang kemarin Sudah mengajukan gugatan ke MK Untuk menghapus syarat menjadi calon presiden itu Menjadi 0% bukan 20% Tetapi gugatan yang sebelumnya itu Tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Namun teman-teman kali ini ada gugatan Yang akan dilakukan oleh Ketua DPD Lanyalama Taliti Dan juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusirir Isamahindra Jadi ini orang yang ahli hukum teman-teman Melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Dan kalau kita lihat dulunya Yusirir Isamahindra itu juga pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM Artinya beliau paham betul terkait undang-undang itu Dan kali ini teman-teman Yusirir maupun Lanyala Bakal melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi Untuk menggugat terkait Presidential Trust Hot yang 20% Kenapa harus 20% Karena ini yang menjadi pokok persoalannya Undang-undang pemilu terkait dengan syarat untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita lihat berita yang satu ini Kita ambil berita dari Kumparan News Yusirir dan Lanyala Menggugat agar syarat presidensial threshold Dalam Pilpres dihapuskan alias 0% Gugatan itu bernomor 41-PUU-PAN-TTMK-AP3-03-2022 Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan adalah Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi Pasal 222 Undang-Undang Pemilu pasangan calon Diusulkan oleh Partai Politik Atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan Perolehan kursi paling sedikit 20% Dari jumlah kursi DPR Atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional Pada pemilu anggota DPR sebelumnya Tulis permohonan gugatan tersebut Seperti yang dikutip dari situs Mahkamah Konstitusi Minggu 27 Maret 2022 Permohonan juga berargumentasi Bahwa syarat presidensial threshold Malah bertentangan dengan sejumlah pasal Undang-Undang Pemilu Bahwa para pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan Pasal 1 Ayat 2 Pasal 1 Ayat 3 Pasal 4 Ayat 1 Pasal 6 A Ayat 1 Pasal 6 A Ayat 2 Pasal 6 A Ayat 3 Pasal 6 A Ayat 4 Pasal 6 A Ayat 5 Pasal 22 E Ayat 1 Pasal 28 D Ayat 1 Pasal 28 D Ayat 3 Pasal 28 C Ayat 1 Pasal 28 C Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Tulis gugatan tersebut Bahwa ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden Memenuhi perseratan perolehan kursi partai politik Atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% Dari jumlah kursi DPR Atau 25% Dari suara sah nasional Bertentangan dengan Pasal 6 A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Tulis gugatan itu Kuasa hukum dari gugatan ini adalah 13 advokat Dan konsultan hukum dari kantor Indrayana Center For Government Constitution And Society Integrity Law Firm Denny Indrayana menjadi salah satu anggota kuasa hukum Nah itu teman-teman Berita mengenai lanyala mataliti ketua DPDRI Dan Yusil Isamendra ketomu PBB Melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Pemilu Mengenai syarat calon presiden Wakil presiden itu Yang selama ini harus memenuhi syarat 20% Suara anggota parlemen Dan tentunya ini banyak pasal-pasal yang dilanggar Kalau ketentuan presiden threshold itu 20% Sesuai apa yang disampaikan oleh pihak pemohon Jadi ini semakin ramai teman-teman Terkait Perasarat untuk menjadi calon presiden Nah kalau kita melihat sebelumnya teman-teman Ada beberapa pihak yang sudah melakukan judicial review Atau melakukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi Hasilnya apa? Hasilnya ini tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Namun seolah ini tidak menyerah teman-teman Beberapa praktisi hukum Seperti Yusil Isamendra Juga akan menguji terkait undang-undang itu Jadi ini semakin menarik teman-teman Dan kalau saya berpikir Kenapa Pemerintah ataupun pihak Mahkamah Konstitusi kok tidak mengabulkan gugatan dari para penggugat ini Ada apa sebenarnya? Karena kalau kita berpikir Semakin banyak calon presiden Ini semakin baik Bagi pemilih masyarakat Indonesia Karena punya banyak pilihan Nah Kalau perasarat itu 20% Maka yang bisa mengajukan Ya paling hanya dua pasang calon presiden Seperti tahun kemarin Di 2019 Antara Jokowi Ma'ruf Amin Dan Prabowo Sandaga Uno Jadi tidak punya calon lain yang lebih Berkualitas Sebagai calon presiden Wakil presiden Kalau ini dibatasi Seperti Yang tahun kemarin Tahun 2019 Hanya dua pasang calon Karena Terbentur dari Syarat calon presiden Yang harus 20% tersebut Jadi Semakin banyak pilihan Semakin masyarakat Indonesia Terpuaskan dengan calon-calon Yang berkualitas Jadi calon-calon yang punya Integritas Calon yang punya Keperpihakan Keperraiyat Ini jauh akan terlihat Kalau Ada banyak calon presiden Karena itu Yusril Kemudian Lanyala Refli Harun Kemudian yang lain Melakukan gugatan Ini sudah benar teman-teman Karena apa Ini adalah hak warga negara Siapapun warga negara Berhak untuk maju Menjadi calon presiden Dan ini Yang akan diperjuangkan oleh Yusril Maupun oleh Pak Lanyala Refli Harun Dan Lain sebagainya Yang melakukan Uji materi Terkait undang-undang pemilu itu Jadi Itu teman-teman Perjuangan tanpa akhir Tanpa menyerah Ini terus dilakukan Melakukan Permohonan uji materi Terkait undang-undang pemilu Terutama syarat Menjadi calon presiden Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!